KRI Rigel Karena terbukti disini ada live face, kemudian juga warna bagian dari pesawat, dan juga bagian dari ada registrasinya. Ini ditemukan dari kedalaman 23 meter, kemudian dilaporkan dari penyelam bahwa visibility di bawah air tersebut juga baik, cukup jelas, sehingga memungkinkan. Dan apabila nanti ditemukan bagian-bagian dari pesawat tersebut, bahkan korban, sampai sore hari ini mudah-mudahan bisa diangkat. Kalau tidak ada perubahan arus di bawah, namun sampai sekarang arus juga masih bagus, termasuk juga pandangan juga masih bagus. Mudah-mudahan dari apa yang ditemukan ini bisa kita kembangkan, dan kami yakin bahwa disitulah titik yang diperkirakan jatuhnya pesawat tersebut. Itu sekali, jadi kita bersama-sama tentunya tetap reorikan kepada korban, dan kita, karena ini kan dalam area yang sama tentunya, apa yang kita dapatkan secara kita, dan kita bawa ke JICT di kemayoran, lebih maju oleh BVI ataupun KNKD. Yang kita diperlipatkan dari unsur TNI, Polri, dan Paswanas itu sendiri, kemudian dari KPLP, dan beberapa stakeholder lain yang terlibat langsung, maupun dari potensi-potensi salah organisasi salahnya lainnya. Jadi itu simultan, jadi kami tetap mencari sorban, kemudian bersama, apabila ditemukan dari badan atau kuih, atau bagian dari pesawat, kita juga akan lakukan-lakukan pengangkatan dengan peralatan yang benar-benar harus didatangkan, karena kami informasinya dari informasi yang didapat berorah. Ada juga bagian dari engine dari pesawat, semuanya. Namun kondisinya sudah, ano ya, terpecah-pecah mungkin. Tadi saya katakan ada dua indikator transmitter dari emergency yang mentransmit, dan itu sudah ditandai. Akan segera diturunkan penyelam, saat ini sedang dilakukan acara profesional, kemudian akan disisulnya menggunakan direction finder yang lebih tepat ke posisi tersebut. Saat ini cuaca di lokasi cukup mendukung. Kami tentunya selalu berkolinasi dengan DMKG untuk menyisulkan pola operasi kami, dan tentunya menghitung arus juga, arus ini kemana, dan segala macam untuk menentukan sarmet dari operasi saring ini sendiri. Titik-titik di mana lokasi itu ditemukan sudah kita tandai dengan menempatkan poin-poin sinyal semacam balon-balon, sehingga di sekitar itu sebagai fokus dan kita lebarkan, dan kita bagi-bagi area-area pencarian ini, Pak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!